Sejumlah warga desa sumber kejayaan kecamatan Mayang, Jember, silih berganti memanfaatkan pelayanan jemput bola pengurusan administrasi kependudukan di kantor desa setempat pada Rabu 17 November. Warga sangat antusias akan adanya pelayanan pengurusan admin duk di kantor desa karena lebih mudah dan cepat serta tidak dipungut biaya atau gratis. Di samping itu, warga juga tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor dispenduk Capil Jember untuk mengurus dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak atau KIA. Sebagian besar warga yang memanfaatkan pelayanan pengurusan admin duk di kantor desa ini merupakan warga yang belum memanfaatkan pelayanan pengurusan admin duk secara garing. Layanan jemput bola merupakan salah satu program unggulan dari dispenduk Capil Jember. Selain bertujuan memudahkan masyarakat, juga sebagai salah satu cara agar pelayanan admin duk bisa merata di sebuah lapisan masyarakat, utamanya menjangkau masyarakat desa dan pinggiran. Jemput bola untuk melayani kegiatan percepatan kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akte Kelahiran. Itu nanti kita jadikan satu paket Akte Kelahiran KK sama KIA. Iya, lebih mudah. Kan sekarang soalnya sulit mas, apa-apa online sih. Lebih mudah sih kalau ngurus di desa. Selain di desa Kejayaan, Kecamatan Mayang, layanan jemput bola pengurusan dokumen admin duk juga dilakukan di dua desa lainnya, yakni desa Tegal Rejo dan desa Sidomukti, Kecamatan Mayang, Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, Muartakan.